Intro Terkait rencana penataan bekas pasar induk Kota Batam Kepulauan Riau sebanyak 300 kios telah dipersiapkan untuk menampung ratusan pedagang yang akan dipindahkan saat ini pemerintah Kota Batam telah bekerja sama dan pihak swasta untuk melakukan alokasi pedagang yang menempati bekas pasar induk Seijodo dan sekitarnya sebagaimana diketahui keberadaan pedagang buah yang memenuhi tepi jalan sederetan bekas pasar induk akan ditata oleh Pemko Batam demi keindahan kota dan kelancaran lalu lintas di jalan raya utama menuju kawasan Seijodo, Batu Ampar selain itu bangunan megapasar induk yang terbengkalai selama puluhan tahun juga akan ikut ditata ulang Kepala Pelaksana Pembangunan Pasar BT Usaha Jaya Karya Makmur Batam mengatakan pembangunan 300 kios ini sudah selesai 75% dan ditargetkan akan selesai 2 bulan mendatang Kios-kios ini merupakan bangunan sementara sambil menunggu dibangunnya pasar dan mal 5 lantai yang berada di lokasi yang sama seluas 3 hektare Selanjutnya semua pedagang akan dipindahkan ke bangunan permanen di lokasi pasar dan mal khusus di depan tetap akan kita jadikan untuk pasar buah jadi buah disitu semua dalam baru untuk baju-baju dan juga ada makanan sebelah sini sembako-sembako ada lapak-lapak kaki lima juga yang paling belakang itu pasar basahnya ada ikan, daging, ayam, lama bumbu, kelapa disitu dan ujungnya untuk seken-seken juga ada jadi kita tampung pedagang-pedagang yang utama dulu yang di pasar induk ini karena pasar induk mau dilombokan sama Pemko jadi pedagangnya kita tampung ke sini jadi data yang kita tampung itu berdasarkan dari para dinas pasar itu sendiri kita tidak ada mendata pedagang itu jadi kalau ada pedagang-pedagang yang tidak masuk namanya di data di Pemko di dinas pasar tentang pasar induk itu silahkan tanya ke dinas pasar jangan tanya ke kita untuk lancaran pembangunan pasar dan mal ini pihaknya telah melakukan penyelesaian ganti rugi kepada beberapa rumah yang ada di lahan tersebut dengan sejumlah kafling sedangkan bagi pedagang yang ada mereka hanya dipindahkan ke kios-kios yang sedang dibangun jumlah pedagang yang menempati bekas pasar induk saat ini hanya sekitar 80-an pedagang selebihnya adalah pedagang yang berada di tepi jalan raya Jemli Putan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau Jemli Putan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau